Pemirsa pasca pencoblosan, ribuan kotak suara pemilu telah bergeser di kantor camat. Terlihat di kantor camat Tunggal Ilir, 1.200 kotak suara tersusun rapi, bahkan dijaga ketat oleh personil gabungan TNI, Polisi, dan Satpo PP. Menjelang rapat pleno tingkat PPK yang akan dikelar Sabtu 17 Februari 2024, 1.200 kotak suara dari 8 kelurahan dan 2 desa yang ada di Kecamatan Tunggal Ilir dari 240 TPS. Telah tersusun rapi di Kecamatan Tunggal Ilir yang diamankan dan dijaga ketat oleh personil gabungan TNI, Polisi, dan Satpo PP. Dalam kesempatan ini, camat Tunggal Ilir, Ardian mengatakan, 1.200 kotak suara ini telah tiba dan bergeser di kantor camat sejak Kamis 14 Februari lalu. Ardian menyebutkan pada momen pencoblosan berjalan aman dan damai tanpa kendala apapun, sempat terjadi kekurangan surat suara namun ini telah teratasi. Wilayah Kecamatan Tunggal Ilir, TPS berjumlah sebanyak 240 TPS dengan kotak suara sebanyak 1.200. Sekarang sudah bergeser semuanya ada di Kecamatan Tunggal Ilir, khususnya di kantor camat Tunggal Ilir. Kita nunggu pleno lah dari PPK nanti. Sementara itu, Ibda Hermayanto selaku pada Lepam di Kecamatan Tunggal Ilir menyebutkan, di kantor camat terdapat beberapa personil gabungan yang stand-by dan piket selama 24 jam untuk memastikan keamanan kotak suara. Pada kondisi selama pergeseran kotak suara dari PPS dan PPK. Sejauh ini kalau untuk stand-by personil bang ya gitu? Stand-by 24 jam. Yang personil kita siagakan kegabungannya? Dari TFI 2 orang, dari polisian 6 orang dibagi menjadi 2.000, 1 kali 24 jam pergantian.